JAKWIR RADAR Dan bagi warga yang kedapatan tidak mengenakan masker, diberi hukuman push-up hingga menyapu pekarangan. Selain itu, razia kali ini dilakukan tidak seperti biasanya yakni mendatangi keramaian, melainkan melakukan penyekatan di jalur pantura. Dari puluhan warga yang tidak memakai masker, selain sanksi sosial seperti push-up, ada juga warga yang membayar denda Rp10.000. Razia masker tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesadaran warga dalam mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan virus corona COVID-19 di Kabupaten Brebes. Apalagi, data dari Dinas Kesehatan, saat ini jumlah kasus positif COVID-19 di Brebes mencapai 183 kasus. Tidak dipungkiri, saat ini tingkat kesadaran masyarakat dalam menggunakan masker masih rendah. Namun, dengan adanya razia masker dan sanksi sosial diharapkan kesadaran warga dalam menggunakan masker bisa bertambah. Masuk ke Brebes, sehingga bagi warga yang akan masuk ke kota Brebes, yang tidak menggunakan masker, kita berikan sanksi. Sesuai dengan peraturan Bupati No. 64 2020, sanksi cukup variatif, mulai dari sanksi sosial, sanksi fisik, penilangan KTP, maupun denda Rp10.000. Nah, untuk pelanggarannya sendiri, Pak, dikasih hukuman seperti apa, Pak? Sosialnya sendiri, Pak? Kalau hukuman, seperti yang kita lihat, kita tidak memaksakan untuk sanksi denda, tapi disewakan dengan kondisi. Kalau orangnya masih muda, kita suruh sanksi fisik berupa push-up, maupun kebocam. Kalau ibu-ibu cenderung untuk membersihkan fasilitas umum, dan kalau yang memilih denda, kita akan denda Rp10.000. Untuk saat ini, Pak, kesadaran masyarakat dalam menggunakan masker sendiri seperti apa, Pak? Kalau tingkat kesadaran, saya rasa hampir sama di kawasan kota lainnya, itu masih rendah. Namun dengan adanya kita rutin dan masih melekakan pendisiplinan protokol kesehatan, perkembangannya mulai ada kenaikan untuk patut melaksanakan disiplin protokol kesehatan. Nah, himbawan kepada masyarakat sendiri, Pak, ini kan jumlah positif semakin meningkat, Pak. Himbawannya seperti apa, Pak? Ya, himbawannya sekali lagi semua warga kompeten berkursus untuk memalami protokol kesehatan. Paling tidak 3M itu selalu memakai masker sepiap luar, luar rumah hatinya. Selalu memakai masker, panggil tabung dalam area pengalirkan. Selalu menjaga jarak ataupun dari kesehatan. Ini kenapa, Mas, tadi, Mas, disuruh pusat, Mas? Udah punya masker. Udah punya belum, Mas, maskernya, Mas? Udah, cuma. Lupa? Oh, ketinggalan. Nah, ini, Mas, apa namanya, kedepannya untuk dipakai sendiri, Mas, ya? Masker dia. Pakai, ya. Tadi disuruh apa saja, Mas? Pakai, tapi nggak dipakai. Coba, ya, Mas. Sekarang, ya, Mas, ya. Oke, ini tadinya mau kemana, Mas? Mau bikin NBWP. NBWP? Oke, siap. Makasih, Mas. Radar Tegal, portal berita Pantura terpercaya. Terima kasih.